Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Saya hormati Raja-Raja, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan, belum terbiasa. Dan saya hormati Bapak Agar Bel, Perkembangan Agama Kabupaten, Bapak Barat, yang saya hormati Bapak Jawa, Bapak Kura, seluruh hadirin yang saya muliakan, dan saya sungguh merasa berharu mendapatkan sambutan yang sangat mulia ini. Sayang, biasa dipanggil Monsignor atau lebih mudahnya Bapak Uskup. Saya menjadi Ustuk baru 5 tahun di Provinsi Lampung ini. Ustuk itu kepala gereja Katolik. Di bawah saya ada para romo, para pastor, kepala gereja-gereja wilayah. Yang di Provinsi Lampung ini ada 24 wilayah-wilayah yang menjadi tempat tinggal dari para pastor yang disebutkan panggil romo ini. Saya merasa sangat terhormat, terharu, mendapat sambutan demikian, mulia di kerajaan skala berhak, Bapak Sian Perniwati. Sudah lama sebetulnya saya ingin bersilaturahmi kemari karena saya juga merasa dekat hubungan dengan Bapak Pangeran Edward Sian Pernong. Beliau pernah mengatakan kepada saya bahwa pernah suatu hari permaisuri itu sakit di rumah sakit di daerah Bogor. Lalu kebetulan ada seorang pastor yang berkunjung ke rumah sakit itu. Kemudian Bapak Pangeran Edward Sian Pernong dengan tanpa ragu meminta kepada pastor yang sedang berkunjung ke rumah sakit itu untuk mendoakan permaisuri yang sedang sakit. Dan Bapak pastor itu mendoakan. Dan menurut Bapak Pangeran, permaisuri sembuh. Begitulah. Lalu kemudian Bapak pastor itu dikundang ke rumah untuk mendoakan Ibu permaisuri ini agar mendapatkan anak laki-laki. Dan pastor itu mendoakan. Dan menurut Bapak Pangeran Sian Pernong, Lalu kemudian anak prinses sakit Pernong, Pangeran yang ya sekarang mungkin sudah SMP atau masih SMP ya. Pastor itu adalah pastor Yosef Jagagawam, seorang flores. yang diceritakan seperti itu karena Bapak Edward Sian Pernong merasa kami bersaudara dengan gereja katulik. Dan karena itu saya merasa saya harus berkunjung ke rumah kekerajaan Bapak Pangeran Edward Sian Pernong. Tetapi baru kali ini kesempatan itu bisa terjadi. Saya mohon mahal sebesar-besarnya, walaupun sudah 5 tahun di Lampung, tetapi baru kesempatan hari ini. Ketika dulu saya dilantik menjadi uskup gereja katulik itu nama uskupannya terkait dengan kota atau ibu kota dari provinsi. Saya uskup keuskupan Tanjung Karang. Nama saya Johannes Harun Gono. Ketika saya dilantik 5 tahun yang lalu, saya mengambil moto takdisan atau pelantikan saya dari kitab suci kami, kata-kata ini, Tuhan tidak membedakan, Tuhan tidak membedakan orang. Dengan moto itu saya ingin melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh penggahulu saya, Monsieur atau Bapak Uskup, Almarhum Henry Susanto, yang dengan gigi, dan beliau masuk dalam salah satu dari 100 tokoh yang membangun provinsi Lampung. Bino dengan gigi mengusahakan persaudaraan yang sejati dengan semua orang dari segala golongan, apapun latar belakangnya adalah saudara bagi kami. Karena itu maka saya dengan tekat dan semangat yang sama mengusung untuk Tuhan tidak membedakan-bedakan orang. Dan dibalik itu adalah siapapun dengan latar belakang apapun adalah saudara bagi kami. Perbedaan tidak membuat permusuhan, melainkan justru memperkaya persaudaraan itu. Dengan keyakinan itu, saya mendorong dan mengingatkan, juga meminta kepada seluruh umat dan gurih di Provinsi Lampung ini untuk juga melakukan hal yang sama, bersikap yang sama. menganggap memperlakukan dan berdinamika dengan semua orang, siapapun, apapun latar belakangnya, sebagai saudara yang tidak dibedakan. Terima kasih sekali atas sambutan yang demikian terhormat untuk kami, yang saya katakan tadi kami merasa sangat berharu. Kepungan kami, beberapa juga kami kenal, telah diangkat menjadi saudara dan saudari, seperti juga para saudara dan saudari dari PSMDI, bagian dari kerajaan ini. Yang saya ingat, Pak Herman Gani, itu diangkat istilahnya saudara kungsu atau saudara kungsu yang. Lalu dikali anda, saya ingat ada seorang itu, Ibu Ndini Yama, kalau tidak salah, itu juga diangkat sebagai saudara kungsu, saudari kungsu dari kerajaan ini. Itu yang saya ingat. Saya kira tidak hanya dua orang dari umat kami yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kerajaan kebaksian penuh ini. Saya mohon maaf mewakili para Romo, kalau merepotkan kehadiran kerajaan kami ini. Pastilah sedikit membuat Bapak Wakil Bipati, terutama juga harus menggerakkan lapangan untuk menjemput kami, dan seterusnya. Itu padahal tidak kami langsungkan, kami merepotkan. Sudah dikali singgul bahwa sudah merepotkan, saya hormat. Salam sejahtera, salam damai dari kami, salam persaudaraan sejati, terima kasih selipatnya telah menjemput kami, dan kami akan mengusahakan diri untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari kerajaan sekolah berat kebaksian sak penuh ini. Terima kasih.